Ya itu dia ya, tadi sudah bertambah lagi satu pilihan transportasi publik untuk masyarakat Jakarta, walaupun memang di fase satunya LRT Jakarta ini jaraknya masih dekat ya. Hanya sampai Veldrup Kelapa Gading, namun nanti ada integrasi melewati Transjakarta dan bayar juga Rp3.500, tadi Rp5.000-Rp3.500, jadi sekitar ada Rp8.500. Tapi gak usah khawatir, tadi juga akan diperpanjang lagi LRT sampai Manggarai. Akan dibangun fase 2 mulai 2020 sampai Manggarai dan kawasan Jakarta Utara. Meskipun orang-orang bilang Rp5.000 agak cukup mahal, mungkin itu biaya perawatan dan jaraknya juga. Yang memirsa musim penghujan semakin dekat dan untuk mengantisipasi banjir, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeruk sejumlah waduk, salah satunya waduk fluid menjaringan Jakarta Utara. Ya, pengurukan waduk ini ditargetkan selesai pada akhir November. Memasuki musim penghujan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mengantisipasi terjadinya banjir dengan mengeruk sejumlah waduk yang ada di Jakarta, salah satunya waduk fluid. Pengurukan waduk fluid dilakukan sejak Juni 2019 dan ditargetkan rampung akhir November ini. Selain mengeruk waduk, Dinas Sumberdaya Air Jakarta juga mengeruk sejumlah kali dan menargetkan seribu sumur resapan yang membantu menyerap air saat musim hujan. Nah, untuk sumur resapan yang dilakukan oleh Dinas Sumberdaya Air dan Sudin-Sudin sampai saat ini sudah kita kerjakan sekitar 900 titik. Jadi memang target kita Desember ini seribu, itu juga kemungkinan bisa lebih. Karena kan sekarang rencana ke depan ini untuk sumur resapan sendiri kan sudah masuk katalog, jadi kita prosesnya juga tidak susah. Pengurukan waduk fluid ini juga disambut baik warga. Mereka berharap kebersihan waduk dapat terus terjaga. Kelihatannya sih lebih bersih gitu, Alhamdulillah gitu ya, pokoknya ada kemajuan sedikit lah gitu. Soalnya dari dulu juga empang itu memang begitu, namanya dari mana-mana sampah kumpulnya larinya ke situ, memang harusnya dibersihkan begitu. Sekarang kan di jenis itu, sudah bersih harapan saya, mudah-mudahan ke depannya lebih bagus lagi. Pengurukan waduk hingga ke dasar diharapkan bisa menjadi wadah penampungan air saat musim penghujan tiba. Untuk mempercepat pengurukan, dinas terkait menurunkan alat berat dan bekerja hingga 24 jam. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.